Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Presiden Prabowo Subianto menunggangi mobil Maung, Garuda, buatan PT Pindad Usai resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Minggu tanggal 20 Oktober. Mobil berkelir itu jadi pilihan Prabowo saat iring-iringan dari gedung MPR menuju Istana Kepresidenan. Berbeda dari Presiden-Presiden sebelumnya yang biasanya menggunakan mobil berkelir hitam, iring-iringan mobil yang ditunggangi Prabowo ini berkelir putih. Mobil ini punya tampang berbeda dengan Maung Pindad. SUV kekar ini memiliki tulisan, Garuda, di bagian belakangnya. Selain itu, bodinya juga panjang dibanding Maung Pindad standar. Berdasarkan keterangan PT Pindad di unggahan Instagram mereka, mobil ini adalah MV3 Garuda Limousin. Mobil ini merupakan pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain khusus untuk mengakomodir secara langsung arahan Prabowo. Dengan terwujudnya kendaraan Garuda Limousin kepresidenan ini menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia, tulis Pindad dalam keterangan resminya, Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Presiden Prabowo percaya bahwa Garuda Limousin kepresidenan buatan dalam negeri ini menunjukkan upaya keras PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia, lanjut perusahaan. Sepsifikasi MV3 Garuda Limousin Perusahaan mengungkap mobil ini dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Pindad mengklaim mobil berkelir putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin ini memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Dari sisi eksterior, Garuda dilengkapi otomatik footstep di bagian samping untuk memudahkan pijakan keluar masuk mobil. Logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kepak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan, terpampang mulai dari bagian grill hingga velg kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan sedang bergerak. Bagian grillnya terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Di bagian belakang, Dual X-House diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan. Sementara itu, bagian interiornya menggunakan material wood finish accents, dilengkapi kursi penumpang Captain Seed dengan pengaturan elektrik disertai leg rest serta limo touch control panel. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED smart TV, kulit storage, dan portable Wi-Fi. Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter. Limusin ini memiliki daya mesin 199 HP, transmisi otomatis dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Mobil ini dibekali fitur keamanan di seluruh area kendaraan meliputi bodi dengan material komposite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kaliber 7,62x51mm NATO Ball dan kaliber 5,56x45mm M193, kaca anti peluru level B5-B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe run flat-tier RFT, yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Terima kasih telah menonton!